Ang Inyo Chu, Darah Baju Merah, Jilip 23 Semua Tosu Kun Lun Pai melihat ini dan mengerti bahaya besar mengancam diri Buk Pun Su Curang Keng Tian Sian Su Ketua Kun Lun Pai berseru marah melihat kelicikan Kong Motai Su ini Akan tetapi karena dia maklum bahwa tenaganya jauh kurang kuat untuk dapat menolong Buk Pun Su Kakek Kun Lun Pai ini hanya mencekal tongkatnya erat-erat, siap untuk menyerbu Kong Motai Su Akan tetapi kekhawatirannya ini sebetulnya tidak perlu Buk Pun Su adalah seorang yang cerdik dan waspada Dia tadi mengurangi tenaganya bukan sekali-kali karena bodoh dan lengah Melainkan hendak memberi kesempatan kepada lawannya kalau-kalau lawan itu sadar dan mau merubah wataknya Diam-diam dia telah menyediakan tenaga pada pundaknya Kini melihat betapa Kong Motai Su secara lekat mendorong dengan seluruh tenaga Buk Pun Su segera menyalurkan tenaganya, dari kedua pundak tangan menyambut datangnya tenaga dorongan lawan Akibat pertemuan dua tenaga raksasa ini hebat sekali Krek, krek, krek terdengar suara dan satu demi satu meter rantai itu hancur Akhirnya Kong Motai Su mengeluarkan pekik mengerikan pada saat meter rantai terakhir di dekat telapak tangannya hancur dan tubuhnya seperti didorong ke belakang Dia jatuh terduduk, wajahnya pucat sekali, kedua lengannya tergantung lemas di dekat tubuhnya, kedua matanya meram Sian Chai, Sian Chai Kong Motai Su, kau melenyapkan ilmumu sendiri, kata Buk Pun Su menarik napas panjang Keng Tian Sian Su yang melihat ini pun menyebut nama Tian dan menggeleng-geleng kepalanya Walaupun sepak terjangkong Motai Su sangat jahat dan tidak tahu diri Akan tetapi sekarang melihat Hwasyu itu telah kehilangan seluruh tenaga luakangnya Bahkan menderita luka-luka pada pundak dan lengan yang berarti bahwa selamanya dia tak akan dapat menjadi seorang ahli silat lagi Ketua Kun Lun Pai ini menaruh hati kasihan Buk Pun selalu melanjutkan perundingannya dengan keng Tian Sian Su Kedua orang kakek ini akhirnya mencapai persetujuan Kun Lun Pai menyanggupi permintaan Buk Pun Su untuk melakukan pengawasan serta penjagaan di tapal batas barat Untuk mencegah musuh-musuh negara menyerbu dari barat dan memasuki wilayah Tiongkok Sebaliknya Buk Pun Su juga menyanggupi untuk menangkap dan membawa pekkoapowisat ke kuil Kun Lun Pai untuk menerima hukuman Setelah perundingan beres, Buk Pun Su berpamit dan turun gunung sambil membawa kong Mo Tai Su Ia pergi ke Xiaolin Si, menyerahkan kong Mo Tai Su kepada huk bin Tai Su ketua Xiaolin Pai dan menjelaskan semua persoalan Sampai-sampai mengenai kematian dua orang anak murid Xiaolin Pai oleh pekkoapowisat Huk bin Tai Su sudah maklum siapa adanya Buk Pun Su, maka huk siotua ini percaya penuh Dengan ramah-tamah pihak Xiaolin Pai menyanggupi permintaan dari Buk Pun Su untuk membantu menggalang persatuhan di antara orang-orang gagah demi menolong rakyat jelata yang terancam bahaya perang Kemudian kong Mo Tai Su mereka masukkan ke kamar hukuman di dalam kuil Buk Pun Su tidak lama tinggal di kuil Xiaolin Si dan segera berpamit pergi, diantar sampai di luar pintu oleh ketua Xiaolin Pai sendiri, hal yang jarang terjadi Demikianlah pengalaman-pengalaman Buk Pun Su dituturkan dengan singkat Kakek sakti ini lalu melakukan perjalanan untuk memenuhi janjinya kepada kengkian Sian Su ketua Kun Lun Pai Yakni mencari dan kemudian menyeret Pek Hoa Po Wisat ke puncak Kun Lun untuk diadili oleh pihak Kun Lun Pai Akan tetapi, di dalam perjalanannya ini, akhirnya Buk Pun Su mendengar berita bahwa Pek Hoa Po Wisat sudah tewas ketika menolong Ang Inil Chuk Yang Im Giyok dari tengah kaum pemerontak Buk Pun Su menarik napas panjang dan ia terheran-heran Bagaimana siluman wanita itu mau menolong Ang Inil Chuk Yang Im Giyok yang ia tahu sedang mengantar utusan Kaisar yang bernama Gantiawaki? Benar-benar aneh sekali Karena ingin mendengar sendiri dari Im Giyok, ia segera menuju ke Sian Koan Di samping hendak menanyakan mengenai Pek Hoa Po Wisat kepada Ang Inil Chuk Dia juga hendak bertanya kepada Tiang Liat tentang tugas yang diserahkan kepada pendekar itu Akan tetapi, alangkah terkejut dan tertusuk perasaan Buk Pun Su ketika tiba di Sian Koan Dia mendengar tentang peristiwa hebat yang terjadi dalam keluarga Kiang Kemudian dia yang mencari makam Kiang Liat dan di tanah kuburan itu ia melihat Ang Inil Chuk Yang Im Giyok yang duduk melamun seperti patung Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, Ang Inil Chuk yang kaget mendengar suara teguran Buk Pun Su Lalu segera menjatuhkan diri berlutut sambil menangis terseduh-seduh dan mencurahkan seluruh kesedihan hatinya Su Syok Chou, Teocu seorang yang puthau, tak berbakti, Teocu seorang jahat yang mengakibatkan matinya Tua Ko Gan Tiawuki Teocu pula yang membunuh ayah, dia terisak-isak sampai suaranya tak dapat terdesak lagi Buk Pun Su mengejap-ngejapkan matanya karena terharu dan ikut berduka Sebelum dia menjumpai Ing Giyok, lebih dahulu kakek ini telah mencari keterangan mengenai terjadinya peristiwa itu Maka taulah ia apa yang sesungguhnya telah menimpa keluarga gadis ini Su Syok Chou, harap Su Syok Chou turun tangan menghukum Teocu Sirnakan saja Teocu dari muka bumi ini Teocu sudah tidak kuat menanggung dosa Gadis ini melanjutkan kata-katanya yang dicampur dengan tangis Kiang Im Giyok, omongan apakah yang kau keluarkan itu? Bukan demikian sikap seorang yang menjunjung tinggi kegagahan Bangunkan semangatmu dan usir semua kelemahan yang menyelubungi kegagahanmu seperti mendung menutupi matahari Angkatlah muka dan dada, arahkan pandangan ke depan Apa semua kedukaan dan keharuan ini? Bukan engkau saja yang hidup sebatang kera di muka bumi ini Mengerti? Kata-kata Buk Pun Su benar-benar mengandung sesuatu yang gaib Yang membantu Angin Yocu menemukan kembali dirinya Mengangkatnya dari jurang kedukaan dan lamunan Membuat dirinya sadar kembali Diangkatnya mukanya yang pucat sekali dan rambutnya yang awut-awutan itu sebagian menutupi mukanya Akan tetapi yang masih luar biasa cantiknya itu Dan ia memandang kepada guru besar dihadapannya dengan metap penuh harap dan tanya Melihat gadis ini diam-diam Buk Pun Su merasa sangat kasihan Dia harus akui bahwa selama hidupnya belum pernah dia melihat seorang gadis yang secantik ini Akan tetapi yang mempunyai nasib seburuk ini Im Giyok, seperti ku katakan tadi, di dunia ini bukan hanya engkau yang sebatang kera hidupnya Aku sendiri semenjak kanak-kanak sudah menjadi seorang yatim piatu Dan apabila dibandingkan dengan aku, nasibmu ini tidaklah terlalu buruk Aku tahu bahwa kau kehilangan ayahmu dan juga bahwa kau berduka karena kematian Gantiauki Akan tetapi, kita manusia ini dapat berdaya apakah terhadap ketentuan mati dan hidup Setiap pertemuan pasti akan diakhiri dengan perpisahan Demikian pula setiap perpisahan pasti akan mendatangkan pertemuan lain Im Giyok yang mendengarkan ucapan Buk Pun Su dengan perhatian sepenuhnya karena ia sudah sadar kembali Lalu menjawab Teocu mengerti, susuocong Hanya yang menghancurkan perasaan Teocu adalah kera meninggalnya dua orang yang telah merebut kasih sayang Teocu di semua orang di dunia ini Tuako Gantiauki jauh-jauh datang hendak mengajukan pinangan untuk diri Teocu kepada ayah Akan tetapi siapa sangka, dia tewas dibunuh oleh ayah Kemudian ayah Ayah meninggal dunia dalam keadaan, sebagai, sebagai musuh Teocu, metal yang sudah dikuras air matanya itu kembali menjadi basah Semua itu hanya dijadikan lantaran saja, Im Giyok Tentu saja kematian menjadi tidak sewajarnya kalau terjadi tanpa sebab Dan sebab-sebab ini sudah ada yang mengaturnya lebih dulu, kau tidak perlu penasaran Ada pun semua sebab-sebab yang mengakibatkan akibat-akibat yang terjadi di dunia ini Merupakan cermin, merupakan contoh bagi yang masih hidup Kita harus dapat melihat, menangkap intisari semua sebab dan akibat Lalu mempelajari pertalian-pertaliannya sehingga metode kita akan terbuka dan dapat mengatur langkah dalam hidup agar tidak sampai menyelowing Semenjak kecil kau dilatih tentang kegagahan, maka kau juga harus memiliki kegagahan lahir batin Berlaku tenang dalam menghadapi semua kejadian, tetap teguh dan kokoh kuat batinnya Inilah sikap seorang gagah Terseret ke dalam lembah duka dan berlarut-larut menyiksa diri sendiri lahir batin Ini bukanlah sikap seorang gagah, melainkan kelemahan seorang bodoh Tugas hidupmu masih cukup banyak di dunia ini Kenapa mesti terbenam dalam lamunan dan duka untuk hal-hal yang sudah lenyap Sebaliknya membiarkan saja tugas-tugas suci yang berada di depan mata Beginikah sikap seorang pendekar? Kata-kata ini membangkitkan semangat Ang Inyo Chu Dia memberi hormat sambil berlutut lalu berkata Susyok Chow, maafkan kelemahan Teo Chu Apakah yang Teo Chu selanjutnya harus lakukan? Teo Chu mohon petunjuk karena hanya susyok Chow yang menjadi harapan Teo Chu untuk memberi petunjuk Banyak sekali yang bisa kau lakukan, Im Jiyok Kepandayanmu sudah cukup dan kiranya pedangmu itu akan melakukan banyak perbuatan baik Menolong sesama manusia yang tertindas, mengulurkan tangan untuk menarik sesama hidup keluar dari jurang kehinaan dan penindasan Membasmi orang-orang jahat yang banyak berkeliaran di dunia ini Teo Chu mohon diberi tugas tertentu agar Teo Chu dapat mencurahkan perhatian seluruhnya terhadap tugas itu Susyok Chow, Buk Pun Su mengerti akan kehendak gadis itu Memang, melakukan sebuah tugas yang penting, tugas yang sukar, merupakan hiburan yang menarik Dan dapat melupakan orang dari kedukaannya, mendatangkan perasaan bahwa dirinya masih penting dan dibutuhkan oleh orang banyak Baiklah, Im Jiyok Aku pun tengah membutuhkan bantuanmu, karena itu kebetulan sekali kalau kau menyediakan tenagamu Tugas ini bukan ringan dan di samping membutuhkan kepandayan lahir, juga perlu sekali dengan sikap yang tepat dan bijaksana Ketahuilah bahwa pada waktu sekarang, pada saat kita semua harus menggalang persatuan, terjadi suatu hal yang amat mengecewakan Aku mendengar bahwa antara Butong Pai dengan Kim San Pai terjadi bentrokan dan pertentangan Butong Pai adalah sebuah partai besar dan berpengaruh dan lobeng hus yang ketua Butong Pai merupakan seorang ruatak gagah dan menjunjung tinggi keadilan Sebaliknya, Kim San Pai kabarnya juga dipimpin oleh orang-orang pandai dan terkenal pula sebagai orang-orang gagah yang mempunyai welas asi Karena mereka itu adalah pemuja kuan Impo Wasat, Dewi Welas Asih Aku sendiri masih sangat sibuk mempersiapkan pertemuan besar antara para pemimpin dan tokoh-tokoh Kang Ong Maka kau wakili aku dan pergilah ke Kim San Cobakah selidiki mengenai pertentangan antara Kim San Pai dengan Butong Pai itu dan sedapat mungkin usahakanlah supaya kedua partai itu dapat menyelesaikan urusan mereka dengan jalan damai Im Giyok merasa terhibur mendengar perintah ini dan menyatakan kesanggupannya Teo Chu akan segera berangkat memenuhi perintah Su Shok Chou, katanya Kemudian dengan hati lega ia bersembahyang untuk berpamit di depan makam ayahnya, juga di depan kuburan Gantiao Ki Ia merasa heran dan juga girang bahwa kini tidak ada lagi kedukaan hebat yang membuat gelap hati serta pikirannya setelah dia bertemu dan bercakap-cakap dengan Su Shok Chou-nya Di mana adanya sucimu tiba-tiba saja Buk Pun Su bertanya sesudah Im Giyok selesai bersembahyang Kalau tidak pergi, tentu dia ada di rumah, jawab Im Giyok yang selama ini seakan-akan sudah lupakan sucinya itu Hem, aku ingin bertemu dengan dia Maka pergilah kakek dan gadis itu menuju ke rumah Im Giyok di kota Sian Kuan, rumah besar yang kini hanya ditinggali oleh dua orang gadis, Im Giyok dan Kim Lian, dibantu oleh beberapa orang pelayan Setelah tiba di rumah, ternyata Kim Lian tidak berada di situ Menurut para pelayan, gadis itu sudah pergi sejak dua hari yang lalu, entah pergi kemana karena tidak memberitahu kepada siapapun juga Ketika Im Giyok memasuki kamar, ia mendapat kenyataan bahwa sucinya itu sudah membawa semua pakaian dan perhiasan Tanda bahwa sucinya itu pergi jauh dan mungkin sekali tidak akan kembali Ia menarik napas panjang dan segera keluar lagi dan menceritakan hal ini kepada Bu Pun Su Im Giyok, di samping tugasmu ke Kim San Pai, selanjutnya kau bertugas mengamat-amati sucimu Jangan sampai kelak dia melakukan kejahatan-kejahatan dan penyelewengan-penyelewengan yang akan mencemarkan nama baik kita Betapapun juga, dia adalah murid mendiang ayahmu dan karena dia mempelajari ilmu silat yang bersumber dari aku dan Sute Hon Le Berarti bahwa dia itu pun adalah anak muridku Ini berarti bahwa aku bertanggung jawab pula atas seluruh sepak terjangnya dan karenanya aku sendiri yang akan menghukumnya kalau ia mempergunakan ilmu kita untuk perbuatan jahat Setelah banyak memberi nasihat yang merupakan hiburan dan pembangkitan semangat bagi gadis itu, Bu Pun selalu meninggalkan Sian Koan Sesudah kakek ini pergi, Ang Inio Chu kemudian menjual rumah dan seluruh perabot rumah, membagikan sebagian uang pendapatannya kepada para pelayan Kemudian pergilah ia melakukan perjalanannya ke Kim San Im Giok memang tidak ingin kembali pula ke Sian Koan, tempat yang dianggapnya hanya mendatangkan kedukaan belaka, maka dia menjual rumah dan semua isinya Sekarang yang menjadi cita-citanya hanya merantau, merantau sejauh mungkin, menjelajahi dunia yang masih asing baginya, disamping hendak memperluas pengetahuannya, juga untuk melakukan tugas sebagai seorang pendekar pembela rakyat tertindas Kalau semenjak ayahnya meninggal sampai bertemu dengan Bu Pun Su, Ki Yang Im Giok selalu mengenakan pakaian putih yang sederhana sekali, sekarang dalam perjalanannya, dia kembali mengenakan pakaiannya yang dahulu, yakni serba merah Kecantikan dan kesegarannya yang dahulu sudah pulih kembali dan setiap orang yang melihat gadis baju merah ini lewat, pasti akan menengok dan memandang penuh kekaguman Ang ini ocu memang seorang gadis jelita yang jarang ada keduanya Mukanya bulat telur dengan dagu meruncing manis dan pikpi yang selalu kemerah-merahan tanpa cat, merah sewajarnya yang membayang di balik kulit yang halus Rambutnya digelung model putri istana dengan jambul tinggi di tengah atas dan sisa rambut yang panjang itu dibiarkan menggantung di belakang leher Untuk mengikat gelalung rambutnya, dipasang hiasan-hiasan rambut yang indah, yang dulu selalu dibelikan ayahnya yang sangat memanjakannya Hiasan ini membuat rambutnya yang hitam mulus itu nampak indah karena batu-batu kemala penghias rambut nampak lebih cemerlang dengan dasar rambut hitam itu Sepasang pelingannya yang bagian atas tertutup rambut, digantungi anting-anting panjang yang terbuat dari emas bermata kemala Anting-anting ini selalu bergerak-gerak, seperti bermain-main di antara leher dan dagu yang halus, amat manisnya dipandang mata Wajahnya merupakan sesuatu yang selalu menarik pandang mata orang, penuh dengan kemanisan dan keindahan yang tak membosankan Alis matanya hitam kecil memanjang, bentuknya membayangkan kegagahan, demikian pula sepasang metu yang cemerlang itu Sekarang matu ini sedikit berbeda dengan dahulu Apabila dahulu selalu memayangkan kejenakaan, kegembiraan, dan juga kegagahan Sekarang di situ terbayang sesuatu yang menjadi cermin kematangan jiwa Sifat yang hanya dimiliki oleh orang yang sudah pernah mengalami kesengsaraan batin yang hebat Mungkin dulu orang masih berani memandang rendah kepadanya melihat sinar matanya bagai sinar metu kanak-kanak nakal Akan tetapi sekarang, lebih dulu orang akan berpikir masak-masak sebelum berbuat sesuatu terhadap dirinya Kalau sudah bertemu pandang dengan Ang Inyo Chu Di dalam sorot metu ini tersembunyi sesuatu yang sangat dasyat Sesuatu yang berupa ancaman dan yang akan membuat orang menundukan muka dengan hati ngeri Karena bagi yang tajam pandang matanya, tentu akan bisa menangkap kekerasan hati yang luar biasa dari sinar metu Ang Inyo Chu Akan tetapi kekerasan ini tersembunyi di balik kejelitaan yang ditimbulkan oleh hidungnya yang kecil mancung Oleh sepasang bibirnya yang kecil penuh dan selalu merah Di mana kadangkala waktu sedikit terbuka nampak berkilauan gigi putih yang selalu bersembunyi Demikian manisnya bentuk mulut Ang Inyo Chu sehingga sukarlah ditentukan mana yang lebih indah Matanya ataukah mulutnya Baju dalamnya berwarna biru yang hanya nampak pada bagian leher serta lengan baju Kemudian bajunya terbuat dari sutra halus berwarna merah muda, amat lemas sehingga membayangkan bentuk tubuhnya yang amat molek Kemudian pakaian luarnya berwarna merah darah seluruhnya dan pada pinggangnya yang ramping sekali itu diikatkan sabuk berwarna biru terhias benang emas Ikat pinggang inilah yang membuat pakaiannya melengket pada tubuhnya dan membuat bentuk tubuhnya nampak nyata mempesonakan tiap orang yang melihatnya Akan tetapi, betapapun menariknya gadis jelita ini, tidak ada orang yang berani sembarangan berlaku kurang ajar oleh karena selain bersikap agung Ang Inyo Chu juga selalu membawa pedang yang gagangnya kelihatan tersembur dari balik pundaknya Ang Inyo Chu menjual semua barang-barangnya, kecuali Pek Hangma, yaitu kuda bulu putih kesayangannya Dalam menempuh perjalanan menuju ke Kim San, ia pun menunggang Pek Hangma Setelah kini meninggalkan Sian Kuan, timbul kegembiraan hati Ang Inyo Chu dan dibalapkannya kudanya Kuda Pek Hangma memang seekor kuda pilihan yang dahulu dibeli ayahnya dari selatan dengan harga mahal sekali Kuda ini selain mempunyai kaki yang ringan dan cepat, juga tubuhnya penuh otot-otot yang kuat dan napasnya panjang Ketika dahulu Ang Inyo Chu masih suka berpergian dengan Kim Lian, pernah sucinya ini yang agaknya mengenal semua orang di Sian Kuan Mengumpulkan semua pemilik kuda yang baik-baik di kota itu dan mengajak mereka berpacu kuda Ternyata tidak ada seekor pun kuda yang dapat menandingi Pek Hangma Hal ini membuat Ang Inyo Chu semakin sayang kepada Pek Hangma Pada suatu hari, ketika dia sampai di sebuah dusun, dia mendengar suara orang wanita menangis dan suara laki-laki memaki-maki Ang Inyo Chu cepat melompat turun dari kuda kemudian berlari menuju ke arah suara itu Kuda Pek Hangma adalah kuda yang sudah jinek dan mengerti, karena itu dia berani meninggalkannya begitu saja tanpa mengikatkan kendalinya pada pohon Ternyata bahwa yang ribut-ribut itu adalah sepasang suami istri yang masih muda Si istri menangis terseduh-seduh di depan pintu, dan si suami berdiri tegak di ambang pintu, menghadang dan agaknya mencegah istrinya masuk Perempuan tak tahu malu Aku sudah mengusirmu pergi dan kau masih ada muka untuk merengek-rengek Benar-benar anjing yang tak mengenal malu laki-laki itu memaki dan kakinya menendang sehingga perempuan itu roboh terguling Akan tetapi perempuan itu merangkak kembali Di antara tangisnya terdengar ia berkata Suamiku, kenapa kau begini kejam? Setelah kau terpikat oleh perempuan lain, mengapa kau mengusirku? Suamiku, tidak ingatkah kau betapa dahulu kau membujuk rayu ketika hendak meminang aku? Kau menikah lagi, aku pun tidak keberatan, dan aku mau hidup sebagai bujang di rumahmu, asal kau jangan mengusirku Aku sudah menjadi istrimu, kalau kau mengusirku, di mana aku harus menempatkan mukaku? Cukup Tutup mulutmu dan pergilah, aku bukan suamimu lagi Pergi dan ikut saja orang lain, aku tidak sudi melihat macamu lagi Perempuan itu terisak-isak dan sambil berlutut ia berkata Suamiku, mengapa kau begitu keji? Siapa keji? Kaulah yang mendatangkan sial Kau perempuan yang tidak menyambung keturunanku, kau mendatangkan cemar pada keluargaku Pergilah kembali laki-laki itu menendang, dan kali ini agak keras sehingga perempuan itu terguling-guling kemudian mengaduh-aduh Timbul penasaran dan marahnya Kini dengan muka meringis menahan sakit perempuan itu merangkak dan berdiri, matanya berapi-api Laki-laki berhati iblis, kau berlaku sewenang-wenang kepadaku Memang aku seorang lemah, akan tetapi Tian maha adil dan maha kuasa, manusia iblis macam engkau pasti akan dikutuk oleh Tian Jangan banyak cerwet Kata-kata si suami ini terhenti dan dia berdiri melongo ketika tiba-tiba dia melihat seorang gadis baju merah yang cantik luar biasa bagaikan bidadari Tau-tau sudah berdiri di depannya dengan alis terangkat dan macu berapi Selama hidupnya, laki-laki itu belum pernah melihat seorang wanita secantik ini, dan melihat munculnya yang tiba-tiba itu, dia akan percaya kalau ada yang bilang bahwa si baju merah ini adalah seorang bidadari yang baru turun dari kahyangan Gadis itu adalah Angin Yocu yang kini menoleh kepada perempuan yang tersiksa tadi Tau-tau yang baik, bajingan ini telah berbuat apakah? Perempuan itu pun kaget melihat munculnya Angin Yocu secara tiba-tiba itu, dan sebagai seorang dusun dia pun percaya akan tahil dan menyangka bahwa Angin Yocu tentulah sebangsa Dewi Maka ia segera berkata dengan suara ketakutan Ampunkan hamba, dia itu adalah suami hamba Sekarang dia hendak menikah dengan gadis lain dan gadis itu mengajukan permintaan supaya hamba lebih dulu dicerai Suami hamba memergunakan alasan bahwa karena hamba belum juga mempunyai keturunan setelah menikah lima tahun, sekarang hendak mengusir hamba Semenjak tadipun Angin Yocu sudah dapat menduga apa yang menyebabkan perlakuan suami yang kejam itu terhadap istrinya Ia sudah marah sekali dan ingin dia turun tangan membunuh suami yang berlaku sewenang-wenang terhadap istrinya Akan tetapi Angin Yocu bukanlah seorang gadis yang berpikiran pendek Ia tahu bahwa kalau ia melakukan hal ini, bukan berarti ia memberi pengobatan kepada penyakit itu Karena kalau suaminya meninggal, bagaimana kelak nasib istrinya? Jalan terbaik adalah mengakurkan kembali suami istri ini dan mencegah si suami menikah kembali dan menyanyiakan istri pertama Akan tetapi bagaimana jalannya? To'aci, apakah kau masih suka menjadi istrinya? Hamba memang istrinya yang sah, bagaimana tidak suka perempuan itu bertanya heran Walaupun andai kata dia menjadi buruk rupa atau sepasang telinganya hilang sekalipun Apapun juga yang terjadi dengan dia, dia tetap suamiku dan hamba tetap akan menjadi istrinya Jawab istri yang setia ini Angin Yocu menoleh kepada laki-laki itu dengan mat marah Jahanam berhati binatang Istrimu begini setia, begini mulia hatinya dan kau hendak mengusirnya? Jahanam busuk, kau mengandalkan apamukah? Orang macam engkau ini harus diberi hajaran Rasakan ini Tiba-tiba laki-laki yang sejak tadi masih bengong itu melihat sinat berkelebat menyilaukan mata Terpaksa ia menutup matanya dan tiba-tiba ia berteriak keras ketika merasa sakit sekali pada bagian kanan kiri kepalanya Ketika kedua tangannya diangkat dan merabah pada bagian yang sakit, ternyata bahwa dua buah daun telinganya telah lenyap Darah mengucur deras dan laki-laki ini sekarang memandang ke bawah, melihat dua buah daun telinganya telah menggeletak di atas tanah Lihat baik-baik daun telingamu kata Angin Yocu sambil menyimpan pedangnya Lain kali kalau kau masih hendak menyianyakan istrimu, aku datang mengambil kepalamu Sementara itu, istri yang melihat suaminya kehilangan dua daun telinganya, menjerit dan menubruk maju Cepat ia memeluk suaminya yang hendak roboh pingsan dan di lain saat perempuan itu telah menangisi suaminya yang pingsan dengan kepala tergeletak di atas pangkuannya Angin Yocu mengeluarkan beberapa potong uang perak, memberikannya kepada wanita itu sambil berkata, aku sengaja membuntungi telinganya supaya dia kapok Pula kiraku perempuan yang lain itu takkan sudi lagi ia kawini setelah ia menjadi cacat Kau rawat dia dan belikan obat untuk kelukannya Selamat tinggal dan mudah-mudahan rumah tanggamu baik kembali Tanpa memberi kesempatan kepada perempuan itu mengaturkan terima kasihnya Angin Yocu sudah berkelebat pergi, tidak tahu bahwa perempuan itu saking kaget dan mengira dia betul-betul seorang dewi Berlutut dan mulutnya berkemak kemik mengucapkan doang seperti kalau ia bersembah yang di depan patung kuan Impo Wasat Sambil duduk di punggung kudanya yang berjalan perlahan, Angin Yocu membayangkan seluruh peristiwa yang tadi dilihatnya Berkali-kali dia menghela nafas panjang dan dari bibirnya yang merah itu keluar keluhan-keluhan pendek Hem, ngeri kalau melihat suami istri seperti itu Alangkah banyaknya suami istri yang tidak bahagia hidupnya Ayah sendiri karena terlalu mencinta ibu sampai menjadi sengsara, tuaku dan Tiawuki terbunuh akibat mencintaiku Perempuan tadi pun karena cintanya kepada suaminya, mengalami perlakuan yang keji Memikirkan ini semua, makin tawar hati Angin Yocu dan seakan-akan rasa cinta di dalam hatinya telah ikut terbawa mati pula oleh kematian ayahnya dan kematian Gantiawuki Diam-diam dia mengambil keputusan untuk tidak menikah selama hidupnya, untuk selalu hidup sebatang kelo di dunia ini Melakukan perbuatan-perbuatan besar sebagai seorang lihiap, pendekar wanita Pandangannya terhadap cinta kasih menjadi rendah dan remeh, dan di dalam pikirannya timbul kesan bahwa cinta kasih hanya mendatangkan sengsara belaka Bahwa di dunia ini lebih banyak cinta palsu daripada cinta kasih murni Cinta kasih murni saja banyak mendatangkan kesengsaraan, apalagi cinta yang palsu Berdiri kalau dia teringat akan peristiwa suami istri yang baru saja dilihatnya tadi Perjalanan menuju Kim San, gunung yang menjadi pusat partai silat Kim San Pai, melalui daerah perbatasan antara Provinsi Secuhan dengan Qinghai Daerah ini termasuk wilayah pegunungan Minsan dan pada waktu itu daerah ini terkenal sebagai daerah yang amat liar dan berbahaya Tidak saja berbahaya karena jalannya sukar ditempuh dan banyak terdapat binatang buas Akan tetapi terutama sekali karena sudah berpuluh tahun tempat ini dijadikan sarang gerombolan penjahat yang terkenal kejam Gerombolan rambok ini ditimpin oleh tiga orang bersaudara yang terkenal dengan nama Poyokan Minsan Sen Kui, tiga setan dari Bukit Minsan Tiga orang kepala perambok bersaudara ini terkenal lihat ilmu silatnya dan mereka mempunyai kepandayan tinggi dan keistimewaan masing-masing Pernah ada beberapa orang gagah di dunia Kang O yang mendatangi Minsan untuk menyerbu Minsan Sen Kui ini Akan tetapi para pendekar itu akhirnya terpukul mundur dan terpaksa lari turun gunung menderita luka-luka Selanjutnya tidak ada pendekar yang berani naik lagi Orang-orang yang kepandayanya tanggung-tanggung saja, amat berbahaya kalau berani mengganggu Minsan Sen Kui Sebaliknya, para tokoh besar juga tak mau mengganggu mereka oleh karena walaupun ketiga orang ini merupakan tokoh-tokoh golongan Liok Lim, berandal Tetapi mereka berwatak gagah perkasa dan tidak pernah melanggar peraturan Liok Lim atau Kang O Mereka melakukan perampokan tidak membuta tuli dan mereka hanya beroperasi di daerah Minsan saja Tidak pernah mengganggu daerah atau wilayah orang lain Orang pertama dari Minsan Sen Kui ini adalah Toa Chu Ang Kim, seorang tinggi besar bermuka berwok berusia kurang lebih 50 tahun Sesuai dengan julukannya Toa Chu yang berarti golok besar, Ang Kim adalah seorang ahli golok yang liai, bertenaga besar dan mengandalkan tenaga guakang, tenaga luar, yang amat hebat Dengan kedua tangannya, Ang Kim ini sanggup menumbangkan sebatang pohon siung yang besarnya sepelukan orang dan goloknya saja yang sangat tebal besar dan tajam, beratnya tidak kurang dari 100 kati Dapat dibayangkan betapa besarnya tenaga Ang Kim, karena orang dengan tenaga biasa saja, jangankan harus memainkan golok yang sedemikian beratnya, baru mengangkat saja kiranya sukar dilakukan Orang kedua bernama Kuan Leong berjuluk Pek Chiang, Tangan Putih Dia ini seorang pemuda berusia 30 tahun yang berwajah putih serta tampan sekali Juga kedua telapak tangannya berkulit putih seperti kulit tangan wanita, maka dia dijuluk Kisi Tangan Putih Sikapnya juga lemah lembut seperti seorang wanita, akan tetapi lebih baik tidak dekat-dekat dengan Kuan Leong kalau dia sedang marah Sifatnya yang lemah lembut dapat berubah beringas dan kejam sekali Berbeda dengan suhengnya, Ang Kim, pemuda ini adalah seorang ahli lewakang dan pedangnya sangat tangguh dan lihai Memang dulu guru mereka yang melihat bakat Tang Kim, menurunkan kepandayan yang berdasarkan guakang kepada Ang Kim Sebaliknya melihat dasar dari Kuan Leong, menurunkan ilmu-ilmu silat berdasarkan guakang kepada pemuda tampan ini Ada pun orang ketiga adalah adik perempuan Kuan Leong yang bernama Kuan Bi Hoa, seorang gadis berusia 25 tahun Seperti juga Kuan Leong, Bi Hoa mempunyai wajah yang cantik dan manis dengan bentuk tubuh ramping berisi yang selalu ditutup oleh pakaian yang ketat dan sepan mencetak bentuk tubuhnya Bedanya, apabila Kuan Leong kelihatan pendiam, adalah Bi Hoa amat genit dan suka bicara, lagi pula galak dan telengas Hanya dalam satu hal gadis dan kakaknya ini mempunyai wakak yang sama, yakni metuk keranjang Walaupun kakak beradik ini belum pernah menikah, namun kekasih mereka banyak sekali Seperti kakaknya pula, Kuan Bi Hoa adalah seorang ahli pedang Akan tetapi jika Kuan Leong memainkan pedang tunggal, adalah Bi Hoa memainkan sepasang pedang dan oleh karena itu dia diberi julukan siang kiam siang li atau bidadari dengan sepasang pedang Agaknya kehidupan tiga orang pimpinan gerombolan ini akan berlangsung aman dan tak seorang pun berani mengganggu mereka Kalau saja Ang Inyo Chu tidak lewat di situ, atau kalau saja Ang Inyo Chu tidak secantik itu atau Kuan Leong bukan seorang metuk keranjang Ketika Ang Inyo Chu menjalankan kudanya perlahan-lahan mendaki jalan yang berliku-liku dan menanjak di pegunungan Minsan Gadis ini merasa tertarik sekali dengan keindahan pemandangan alam di sekitar tempat ini Dia sengaja membelokan kudanya ke arah sebuah puncak yang nampak indah penuh dengan pohon kek dan bunga-bunga merah putih Kemudian ia melompat turun dan menikmati pemandangan indah dan hawa gunung yang sejuk yang bermain-main dengan rambutnya Indah nian tempat ini, pikirnya dan tak terasa pula Ang Inyo Chu lalu mengambil tempat duduk di atas sebuah batu Jiwa seninya lalu tergugah oleh keindahan tamasya alam yang terbentang luas di depan kakinya dan perlahan-lahan Ang Inyo Chu bernyanyi Tanpa terasa serangkaian sajak telah dijalinnya dalam keadaan termenung dan terpesona dengan keindahan alam itu Sambil melihat burung-burung berterbangan di atas jurang Berkawan sebatang pedang menjelajah ribuan lit tanah dan air tanpa maksud, tiada tujuan hanya mengandalkan kaki dan hati Ang Inyo Chu merasa betapa kata-kata ini cocok sekali, karena itu dengan girang ia lalu mengulang-ulang kata-kata itu Saking asyiknya menikmati pemandangan-pemandangan indah dan hawa sejuk, ia sampai tidak tahu bahwa semenjak tadi Beberapa pasang net mengintainya dari balik gerombolan pohon, agak jauh dari situ Makin lama orang-orang yang mengintainya ini semakin mendekat, menyelinap di antara pohon-pohon Sesudah mereka datang agak mendekat, tentu saja Mat Suang Inyo Chu yang berpandangan tajam itu dapat melihat mereka Dengan tenang gadis ini tersenyum seorang diri, lalu dia berkata dengan suaranya yang merduakan tetapi nyaring dan tinggi menusuk telinga Siapakah kalian yang mengintai dari balik batang pohon? Kalau kalian bukan binatang buas, keluarlah dan katakan apa maksud kalian mengintai aku Sampai lama suara ini tidak ada yang menjawab Kemudian, tiba-tiba terdengarlah suara suitan dan dari balik batang-batang pohon itu berlompatan 12 orang laki-laki yang bertubuh tegap dan bersikap kasar Kalian ini siapakah dan apa maksud kalian mengintai aku yang sedang duduk seorang diri? Seorang di antara mereka, agaknya pemimpinnya, yang bertubuh tinggi dan berhidung hitam, kemudian tertawa bergelak, cengar-cengir bagaikan monyet memandang kepada kawan-kawannya Seorang tamu menegur dan bertanya kepada tuan rumah Hahaha, sungguh lucu Nona, dengan sesuka hatimu kau melanggar wilayah kami, maka terbaliklah apabila kau yang bertanya siapa kami Sepatutnya kau yang harus mengaku siapa kau ini dan apa maksudmu memasuki wilayah Minsan Kau membawa-bawa pedang, tentukah seorang pandai Siapakah gurumu dan dari golongan manakah kau? Mendengar pertanyaan ini, Ang ini lucu tersenyum dan 12 pasang met semakin kagum memandangnya karena memang bukan main manisnya kalau gadis ini tersenyum Beberapa orang sampai menelan ludah dengan hati penuh gairah Tiba-tiba saja gadis ini teringat akan kata-kata yang dinyanyikan seorang diri tadi Maka, kini ditanya nama dan asal-usulnya, dia pun membuka bibir bersyair sambil menengadah ke langit Berkawan sebatang pedang menjelajah ribuan lip tanah dan air tanpa maksud Tiada tujuan hanya mengandalkan kaki dan hati kau masih bertanya maksud keperluan Tanyalah kepada burung di puncak pohon terbang ke sini berkehenda apakah? 12 orang itu adalah anak buah gerombolan perampok di bawah pimpinan Minsan Sen Kuei Tentu saja mereka ini adalah bangsa kasar yang tak peduli tentang sajak Akan tetapi mereka pun sudah banyak tahu mengenai keandahan orang-orang Kang Ou Maka biarpun mereka merasa mendongkol mendengar jawaban ini, tetap saja mereka masih menahan kesabaran Pemimpinnya maju selangkah dan berkata dengan suaranya yang parau Nona, kau begini muda, begini cantik seperti bukan manusia Kau seorang diri berada di tempat ini benar-benar merupakan hal yang aneh dan sulit dipercaya Kalau kami melihat seekor singa betina, atau seekor ular betina atau binatang-binatang buas yang lain lagi Kami takkan merasa heran Akan tetapi melihatkah seorang diri saja berada di tempat ini benar-benar merupakan hal yang hampir tidak mungkin Ketahuilah bahwa kami bukanlah orang-orang yang tidak bisa menghargai persahabatan di dunia Kang Ou Dan pemimpin-pemimpin kami adalah Minsan Sam Kui yang terkenal gagah perkasa Mungkin kau juga seorang Kang Ou, melihat lagakmu dan pedangmu Maka kami sudah bertanya dengan baik Harapkah suka menjawab pertanyaan kami, Nona Manis Biarpun kata-kata yang keluar dari mulut orang ini seperti kata-kata sopan dan tahu aturan Akan tetapi pandang mati mereka itu semua menimbulkan muak dalam hati Angin Yocu Maka ia lalu bangkit berdiri dan berkata singkat Aku tidak peduli tentang Minsan Sam Kui dan aku tidak kenal mereka Aku tidak ada urusan dengan kalian setelah berkata demikian Angin Yocu segera berjalan pergi dari puncak itu Kegembiraannya yang tadi lenyap oleh gangguan ini Akan tetapi 12 orang itu sering tak mengejar kemudian menghadang di depannya Pemimpin yang berhidung hitam tadi berkata Nanti dulu, Nona Mengapa terburu-buru? Kalau kau kenal dengan Minsan Sam Kui Kau pergi begitu saja masih tidak mengapa Akan tetapi kau sendiri menyatakan tidak kenal Hem, kalau begitu kah seorang asing dan karenanya kau harus membayar pajak jalan kepada kami Angin Yocu mengerti bahwa ia kini berhadapan dengan perampok-perampok kasar Akan tetapi ia tetap tenang Ia juga mengerti akan peraturan di kalangan lioklim ini Yakni siapa yang dianggap bukan kawan atau kenalan Apabila lewat di daerah mereka diharuskan membayar pajak jalan atau kasarnya di rampok barang-barang bawanannya Berapa aku harus membayar pajaknya tanya Angin Yocu Sebagai seorang pengembara ia harus mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di dunia Kang Ong Supaya jangan dianggap tidak mengerti aturan Maka Nona ini sudah bersedia mengeluarkan uang untuk sekadar menyokong mereka Akan tetapi, orang-orang itu saling berpandangan dengan muka cengar-cengir Kemudian terdengar seorang di antara mereka majukan usul kepada pemimpin si hidung hitam Tuaku, minta ia tinggalkan pakaian yang dipakainya Setuju Biar hilang sombongnya Serahkan kepadaku saja untuk memikin jinak kuda betina liar ini Kata-kata yang tak sopan mulai terdengar dan pemimpin hidung hitam itu menghadapi Angin Yocu sambil tertawa-tawa dan berkata Kau mendengar sendiri, Nona Manis Kawan-kawanku berlaku murah Karena kau cantik jelita dan masih muda Kami tidak mengharapkan barang-barang bawaan atau bekalmu Akan tetapi kami hanya menghendaki pakaian yang menempel di badanmu itu Supaya kau tanggalkan dan kau berikan kepada kami Kata-kata ini disambut sorak-sorai para perampok itu Angin Yocu tetap tersenyum Akan tetapi bila diperhatikan betul-betul Orang akan melihat belahan bibirnya yang bawah tergetar dan kedua matanya mengecil Mengeluarkan sinar berapi-api Inilah tandanya bahwa Angin Yocu menahan amarah yang berkobar-kobar di dalam dadanya Dengan gerakan tenang sinar matanya mencari-cari ke bawah Ia tidak mau menghadapi orang-orang kasar ini dengan tangan Segan ia menggunakan tangan menyentuh mereka Untuk menggunakan pedang dia malu kepada diri sendiri Masa menghadapi tikus-tikus busuk macam ini saja ia harus mencabut pedangnya Akhirnya matanya melihat sebatang ranting kering yang berada di bawah pohon Maka tersenyumlah ia, senyum manis yang membuat hati 12 orang laki-laki itu semakin tergiur hatinya Kalian ini tikus-tikus hutan berani bermain gila di depan Angin Yocu? Bagus, terimalah pembayaran pajakku ini Tiba-tiba 12 orang itu berseru kaget ketika gadis baju merah itu lenyap dari depan mereka Sebagai gantinya, nampak berkelebat bayangan merah yang menyambar ranting di tanah Kemudian menjerit-jeritlah mereka, disusul tubuh mereka roboh tumpang tindih Si hidung hitam tau-tau sudah kehilangan sebelah hidungnya dan hidung itu sekarang berubah merah karena darah Ada pula yang daun pelingannya pecah dan juga ada yang lengannya tertusuk ranting Dan sebentar saja 12 orang itu melarikan diri sambil menjerit-jerit kesakitan dan penuh rasa takut Angin Yocu melemparkan rantingnya, mengebut pakaian yang terkena debu Lalu dengan senyum manis serta langkah tenang dia turun dari tempat itu dan menghampiri kudanya Dengan perlahan dia menjalankan kudanya menuruni bukit Minsan Dia mengira bahwa para perampok itu tentu sudah tobat dan tidak akan muncul lagi Akan tetapi ternyata dugaannya ini keliru Baru saja ia turun dari puncak itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan tau-tau dari segala jurusan muncul banyak orang Mereka ini adalah anak buah perampok yang tentu saja lebih hafal akan keadaan di situ Dan dapat mengambil jalan pendek menghadang perjalanan Angin Yocu Mereka terdiri dari puluhan orang, dipimpin oleh Minsan Sam Kui yang menghadang di tengah jalan dengan sikap sombong Melihat tiga orang yang pakaiannya serba mewah dan sikapnya jauh berbeda dengan para perampok itu Angin Yocu segera bersiap-siap dan sengaja melompat turun dari atas kudanya Pekhalma, kau tunggu aku di bawah sana katanya sambil menepuk bunggung kuda itu Kuda Pekhalma ini sudah bertahun-tahun dipelihara oleh Angin Yocu Maka menjadi amat penurut dan karena dilatih, maka ia mengerti akan kehendak nona majikannya Mendapat tepukan itu, ia lalu berlari-lari turun gunung Dengan tenang Angin Yocu lalu menghadapi para perampok itu, terutama tiga orang yang menjadi pemimpin mereka Toa Tsu Angkim dan Siang Kiam Sianli Kuan Bihoa memandang kepada Angin Yocu dengan mat mengandung kemarahan besar Meskipun kemarahan Angkim tercampur dengan keheranan dan kekaguman melihat gadis muda cantik jelita itu Adalah Pek Chiang Kuan Leong yang berdiri dengan matel, terbelalak dan mulut celangap, menahan napas dan dadanya berdebar-debar Demi iblis katanya perlahan dengan matel, tidak pernah berkedip menatap wajah dan bentuk tubuh gadis baju merah di depannya itu, penuh takjub Kalau dia itu manusia dan bukan Dewi Kahyangan, tidak tahu lagi aku apa bedanya antara gadis dan Dewi Mendengar ini, Bihoa adiknya membantah perlahan, apakah Dewi Kahyangan saja yang memiliki kecantikan luar biasa? Juga si Luman Rase mempunyai kecantikan yang lebih kecantikan manusia biasa Jangan nanti kau salah menduga, si Luman Rase disangka Dewi Kahyangan Biarpun ia si Luman Rase atau si Luman Tikus, apabila bisa mendapatkan dia, aku akan merasa bahagia sekali Alangkah manisnya, ah, Bimoy pernahkah kau melihat bibir semanis itu? Hmm, percakapan antara kakak dan adik yang dilakukan bisik-bisik dan dari jarak cukup jauh ini kiranya tidak akan dapat terdengar oleh telinga angin Yocu Kalau saja gadis ini bukan seorang pendekar yang memiliki ilmu tinggi Pendengarannya jauh lebih tajam daripada pendengaran manusia biasa Maka ia dapat menangkap semua percakapan itu sehingga diam-diam ia tersenyum geli Sementara itu, Toa Tsu Ang Kim sudah menegur dengan kata-kata keras dan ketus Nona yang lewat di daerah kami Kau mengaku berjuluk angin Yocu dan secara kejam sudah melukai orang-orang kami Sesungguhnya siapakah kau, dari golongan mana dan apa maksudmu datang ke wilayah kami melakukan penghinaan? Apakah kau sengaja hendak mencari permusuhan dengan Minsan Senkowi? Kepala berandal, enak saja kau bicara Anak buahmu tadi bersikap kurang ajar sekali sehingga terpaksa aku turun tangan memberi hajaran Kau yang tidak bisa mendidik anak buahmu, tidak menegur mereka dan minta maaf padaku Sebaliknya hendak menegurku Aku tidak mencari permusuhan dengan siapapun juga Andai kata aku tidak suka kepada kalian ini orang-orang kasar Agaknya susuk cowok kubuk pun sutakan membelahkan aku mencari permusuhan dengan kalian Akan tetapi ini bukan berarti aku takut Meski kalian sekalipun kalau bertindak kurang ajar dan keterlaluan Tak urung akan mendapat bagian Bocah sombong, rasakan pedangku Bihoa sudah menjerit marah dan sepasang pedangnya bergerak cepat menyerang Ang Inyochu Hanya nampak sinar pedang berkelebat, disusul peki kaget dari Bihoa Ternyata Ang Inyochu telah mencabut pedang dan menangkis serangannya Tangkisannya demikian cepat dan kuat sehingga pedang di tangan kiri Bihoa terlepas Dan menancap di atas tanah Sedangkan pedang kedua tentu akan terlepas pula jika saja ia tidak buru-buru melompat ke belakang dengan muka pucat Sumoy, tahan to atsu angkin yang melihat gelagat berseru keras Kemudian kepala rampok yang tinggi besar ini maju menjura memberi hormat kepada Ang Inyochu sambil berkata ramah Ah, tidak taunya Li Hiap adalah cucu murid Sintai Hiap, pendekar sakti, Bupun Su Maaf, maaf, kami mempunyai matlah, tetapi tidak melihat tingginya Bukit Taisan Harap Li Hiap sudi memaafkan perbuatan kurang ajar dari para anak buah kami dan kelancangan Sumoy tadi Di antara tiga orang kepala rampok ini, tentu saja to atsu angkin yang tertua memiliki pandangan yang lebih luas dan sikap yang lebih hati-hati Tidak saja ia menjadi terkejut bukan main mendengar nama Bukun Su disebut-sebut oleh Ang Inyochu Juga melihat betapa sekali gerakan Ang Inyochu sudah dapat merampas sebatang pedang dari tangan Sumoynya Maklumlah ia bahwa gadis baju merah ini benar-benar tidak boleh dipandang ringan Maka ia cepat-cepat mengeluarkan diplomasinya